Halo semua, saya Mami Ingrid Akan memperkenalkan masakan rumahan Bersama Mami Ingrid, semua pasti bisa memasak dan pintar tentunya Hari ini Mami akan memperkenalkan masakan pindang tulang Palembang Disini kita mempergunakan tulang iga sapi seberat 1 kg Yang telah mami rebus dengan air mendidih selama 2 menit Untuk membuang darah dan kotorannya Tiriskan ya Kita mempergunakan bawang merah 150 gram 25 gram bawang putih 3 lembar daun jeruk 4 lembar daun salam 10 gram kunyit 12 gram 12 gram laos 6 gram jahe 4 butir kemiri 10 gram garam 1 gram terasi bangka 1 gram micin 1 sendok munjung ketumbar 1 gram lada 5 gram gula Dan 3 gram gula merah Kecap manis 60 gram 60 gram Kol Secukupnya Pakai beberapa lembar saja Tomat 2 buah Daun Bawang 2 batang Atau secukupnya Ini untuk penyajian nanti ya Di akhir masakan Dan cabai merah Yang sudah dihaluskan Berserta jeruk kunci Yang bagusnya jeruk limo ya Untuk Kita peras Waktu kita makan Bersama cabai Halusnya Air 2 liter Ini 1 liter Nanti akan kita tambah Dan Lihat secukupnya Kita akan Menghaluskan bumbu-bumbu Menggunakan Blender ya Kalau Kemiri Harus dipotong-potong Dulu Supaya cepat Halusnya Demikian juga Bawang putih Harus dipotong Dulu Laus juga Demikian Selamat menikmati kita blender dulu ya daun bawang kita potong-potong segini saja kol kita kiris ke segi saja tulangnya dibuang ya kita ambil daunnya saja selamat menikmati dan tomat kita bagi ya lagi enam saja karena tomatnya enggak gitu besar selamat menikmati dan tadi mami lupa kita harus membuat gunakan pala satu buah pala ya dan kita bagi dua saja tuang airnya dulu sebanyak satu liter dulu ya kita lihat keadaannya menganakan kompor kasih daun jeruk dan salamnya tambahkan bumbu yang sudah kita haluskan selamat menikmati kita tunggu sampai menikmati ini dua batang serai sudah dibemarkan tadi lupa menyebutnya taruh air sudah mendidih kita masukkan tulang-tulang selamat menikmati dan sisa dan sisa bungu-bungunya tadi dengan air yang sudah kita sediakan kita tutup dulu dan nanti kita akan tambah airnya sedikit-sedikit sehingga lunak ya ini sudah 20 menit ya sudah bisa dicusul tapi belum begitu lembut kita tambahkan kita tambahkan ketumbar gula pasir dan gula merah garam dan laganya micinnya ya lumateng aja sudah harum sekali dengan rentah-rentah Indonesia ini sudah 40 menit ya karena tidak pakai pesto jadi agak lama jadi sekarang kita tambahkan kecapnya kecap manis ya baju sebentar dan kita coba rasanya sejuk kupas kita rebus sebentar biar meresap sekarang kita tambahkan kol daun bawang dan tomat didikan sebentar dan siap dihidangkan tadi dalam masakan bindang tulang ini mami mempergunakan 1400 ml liter air sekarang mami akan mencoba memakannya pakai sambal cabai sawit yang sudah kita haluskan yang dikasih garam sedikit gula dan juga sedikit ya tambahkan perasan jeruk limau tapi disini mami menggunakan jeruk kunci karena jeruk limau disini susah dicari kita buang biji kita buang biji dulu aduk-aduk dan kita rasakan dulu ya kuatnya kurang pedas tambah sedikit lagi lemak yang rasanya ada rasa asam pedas semestinya kita harus tambah bawang goreng tapi mami tidak mempunyai stok bawang goreng kita coba dagingnya benar-benar lemak seperti wong palemba hilang kemak masakan ini selamat Terima kasih.